Siapa yang gak kegodis sama mainan yang ini nih? Eh, bukan mainan, ding. Ini kolam. Ada yang bisa nebak? Ini kolam renang atau kolam mandi bola? Hmm, tulis di kolam komentar dong. Wah, bagus banget. Aku jadi pengen nih. Wah, simpel banget nih. Cuma tinggal masukin itu doang. Lucu. Wah, ada serendotannya juga. Kabur. Aduh, mana ini bocil? Tadi ya, main terus bukannya bantuin emak di dapur buat buka puasa. Dasar ya, anak kecil ini. Wah, antungnya gak ketahuan. Awas kalau pulang ya. Hmm, liat aja nanti. Huh, dasar nakal kamu ya. Eee, gerget aku. Aku heran ini gimana cara masuknya mobil ini sih. Ke bawah atau ke atas ya kira-kira? Hmm. Wah, aku takut banget. Itu apa ya? Aku ambil saja pas bunga. Eee, lembar nih. Iya, pecah kan? Gak apa-apalah. Hah, apa itu? Kenapa itu pecah? Kok bisa anak-anak? Hah, siapa? Siapa yang mecahin? Oh, anak itu. Siapa anak itu? Itu anak aku, ibu. Hmm, kamu itu. Maafin, ma. Maafin. Aku tadi takut. Kamu tuh nakal banget ya. Kemana-mana selalu aja bikin ulah. Aduh, maafin, ma. Jangan seperti itu. Dulu juga aku selalu keras terhadap anakku. Sehingga anakku menjadi peburung dan stres. Aku juga selalu membedakan dia. Bahkan semua guru-guru menertawakan dia. Aku selalu mendoktrin dia agar sempurna. Kamu gak boleh gitu ya, nak? Dulu aku pun begitu. Sangat keras kepada anakku. Bahkan memaksakan semuanya kepada anakku. Mencuci piring, mengapel. Bahkan, dia dikucilkan oleh warga. Sehingga dia menjadi stres dan tegang sekali. Akhirnya, dia masuk ke rumah sakit jiwa. Dia pun jadi orang yang sangat pemurung. Maafkan aku, nak. Tenang, ne. Terima kasih telah menonton!